Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Menu video nya Merakit para bola mini Ini para bola jaring ya Para bola sikren Tapi Berukuran 5 feet Jadi para bola tak berani guys Ini teknisinya dari Dari mana mas? Dari adaras mas Katanya kemarin Kesusahan untuk mencari Satri-satri nya Sekarang kita akan Merakit nya Oke sebelum Melanjutkan video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk gue guys Lalu mas Kita rakit Ini para bola yang sangat kecil guys Para bola sikren Tapi sangat kecil sekali Jadi Cuman berukuran 5 feet Kebanyakan itu kan 7 feet ya Tapi kali ini Para bola terbaru Berukuran 5 feet Kecil Ini kita akan Buktikan Apakah Para bola ini Bisa menerima Sinyal atau tidak Karena kemarin Teknisi yang satu ini Ini orangnya ini Ini kesusahan Mencari sinyal telkom Cuman keluar 23% Sekarang Saya Di rumah Di toko Akan coba Merakitnya sendiri Dan akan Mencari sinyalnya Sinyalnya Ini sangat Kecil sekali Cuman berukuran 1 2 3 4 Hilang 4 Hilang Kurang Kurang lebihnya LNB nya Cuman Satu biji ya Ini Ini LNB nya Permirkan Optus 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 ya Kalau para bola Mini ini Belinya Satu paket Jadi Satu paket Itu Ada Para bola jaring ini Kabel Dan juga LNB nya ya LNB nya Satu paket Sangat terjangkau Harganya Sekitar Buat teman-teman Yang belum subscribe Bisa Tekan tombol subscribe Like Komen Dan share Bagikan ke teman-teman Anda Jika video ini Bermanfaat Jadi nanti Kalau Beli Para bola Bisa Merakitnya Sendiri Di rumah Ini Recipernya Saya pakai Cavision Cavision Berberakan Optus Di sini ya Yang ada Gambar Upi-Nipi Sama Spong Mas Sudah berapa Tahun Mas Jadi teknisi Mas Urung Suwi Pak D Isik Ngembik Semenjak Kapisen Pindah Satelit Oh Jadi teknisi Anjaran Mas Ya Lekat Pak D Nah Orang Sampai Kalau Parabola Seperti ini Sudah berapa Kali Mas Apa Baru Kali Ini Atau Sudah Berapa Jam Jam Tayang Baru Dua Kali Ini Yang Pertama Gagal Alhamdulillah Gagal Aduh Ini Coba lagi Uji coba Di rumah Ini guys Untuk Parabola Terbaru Ini Yang kecil Itu Tidak Memakai Tiang Fokus Yang Biasanya Ada Dari sini Ya guys Disini Ada Tiang Fokus Yang Kayak Pacul Pacul Cangkul Yang Kayak Cangkul Itu Tapi Untuk Parabola Kecil Ini Terbaru Ini Ini Memakai Tiang Fokus Segi Tiga Jadi Kepalang Tiga Ini Dia Nah Ini Seperti Ini Untuk Pemasangan LNB LNB Seperti Ini Yang perlu Diperhatikan Guys Yang perlu Diperhatikan Kalau Untuk Pemasangan LNB Ini Ini Diharuskan Untuk garis Yang 0 Ini TT 0 TT 0 Ini Sebelah Timur 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 Wetan Berarti Timur Nah Ini Sebelah Wetan Urus Di Wetan Timur Timur Barat Kulon Timur Timur Kalau Untuk Kedalaman Ini Ini Terserah Sampean Terserah Sampean Sampean Semua Ya Kalau Saya Biasa Di Garis 36 Ini 36 Oke Jelas Oke guys Ini Untuk Pemasangan LNB Seperti Ini Contohnya Ini Untuk Garis Bucur Yang 0 Ini Harus Di Timur Ya Kalau Sebelah Sana Itu Barat Sekarang Sebelah Sana Itu Timur Oke Cukup Jelaskan Untuk LNB Untuk Untuk Memastikan Dulu Ya Memastikan LNB Ada Hidup Aptal Tidak Ini TV nya Sudah Saya Siapkan Langsung Ke Satelit Telkom 4 Mas Mas Telkom 4 Nah Seperti Ini Untuk Settingan Disini Frekuensi LNB 5150 Untuk Discheck Pot Pot 1 Atau Pot 2 Sama Sama Saja Disini Saya Pakai Pot 1 Saja Coba 22K On Oke Biarkan Di Telkom 4 Masukkan Antenanya Patannya Sudah Keluar Sekarang Baru Kita Goyangkan Payung Ternyata Sudah Saya Buktikan Sendiri Kemarin Teknisi Dari Pelembang Gagal Cukup Mudah Tidak Ada Satu Menit Saya Pekok Ini Mengaku Kalau Dia Pekok Ini Posisinya Payung Cukup Tegak Bisa Lihat Cukup Tegak Cukup Tegak Ini LNB Satu Dan Sinyal Sudah Keluar 70% Oke Sekarang Kita Akan Lihat Channel Apakah Sudah Keluar Sudah Keluar Ternyata Cukup Mudah Untuk Pemasangan Ini Kebetulan Parabolanya Baru Guys Parabola Baru Ini Ada Jawa TV Oke MNC Nya Juga Suka Kelihatan Semua Cukup Jelas Ini Kemarin Teknis Yang Gagal Teknis Gagal Ini Kemenara Seperti Ini Jadi Cukup Mudah Untuk Mencari Sinyalnya Tidak Perlu Lama-lama Cukup Satu Menit Sudah Keluar Sinyalnya Sinyal Sudah Keluar 67% Yang Hijau Oke Terima Kasih Sudah Menonton Saya Hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh